Salam kabar ya Chef, masyarakat di Indonesia yang berada di Amerika bersama saya saat ini adalah seorang bisa dibilang nih segala jaman, Jajang Junior, ya kan? Yayang tuh, kalau ada yang bilang, sering sekali kita semua bilang, Jajang, Yayang, nah sekarang ini confirm nih, Yayang Junior ya. Because I was born for Ejaan Baru yang diperbaharui, so I don't have to change my ucapan nama kan? Correct, 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 correct. Mbak Yayang, cerita ini ya, banyak masyarakat di Indonesia. Mbak Yayang aja deh, kita kan Kepan Baratan, karena kan di negara barat nih kan, Amerika, saya orang Padang itu kan Sumatera Barat, jadi Kepan Baratan lah. Oke deh, kalau gitu, it's so a lot easier for me to do this interview. Yayang, ada apa nih di sini, di San Francisco sekarang? Saya beruntung diajak oleh Berkeley yang diundang oleh South East Asian Studies, Berkeley, karena mereka tuh punya program satu bulan ini tentang Islam Culture. Dan salah satu program dari Islam Culture Month ini adalah film tentang Islam, yaitu dari Malaysia, Indonesia, Afghanistan, dan Iran. Dan kebetulan film Indonesia ini adalah dua film saya, berbagai suami yang menceritakan tentang poligami, lalu tiga doa tiga cinta yang menceritakan tentang kehidupan pesantren. Jadi, saya rasanya ada satu langkah, satu usaha untuk menetralkan persepsi keislaman, karena dunia mungkin sudah alergi dengan Islam. Sementara, saya udah bilang sama mereka, negara saya itu terdiri, prioritas adalah 90% Islam, atau 85% Islam. Tetapi, the majority, 0,5% atau even less than that, itu yang minoritas Islam itu, itu yang minor kacau, itu yang fanatik. Jadi, mayoritas Islam tidak begitu. Tidak suka perang, tidak anti-amerika, tidak norak, tidak naif, modern sebetulnya. Saya tahu. Gitu. Well, this is, we can also see. Yaya, you're also seorang muslimah. Ya, dalam kebetulan saya juga seorang artis juga. Saya ada pergi hajar juga, saya ada. Dari kenalifan pendapat bahwa bujibab itu adalah cara orang-orang Islam berpakaian, itu salah besar itu. Malah, salah satu usaha kami yang baik, itu Alwi Syab. Alwi Syab yang juga pernah menjadi menteri luar negeri Indonesia. Dia mengatakan bahwa jibab itu bukan identitas Islam. Ya udah jelas, itu adalah pake orang timur tengah sana. Oh, Buddha Marya aja pake jibab. Ya kan? Sementara juga Yesus Kristus pake jubah gitu. Ya, ya. Karena kita di Indonesia itu kalo ke masjid ada yang pake jubah, berubah gitu. Ini sama kayak Yesus Kristus kan? Oke. Jadi, itu salah satu kenaifan yang gak tau deh dari mana mulainya. Jadi mungkin sebenarnya itu seperti kultur ya, untuk jibabnya itu bukan selagam agama tersebut. Ya, sama saya tidak. Dan kawan-kawan saya sendiri ya, suka bilang sama saya, ada orang tawab saya kayak pake lah ini jibabnya, hah jibab. Terus saya pikir dia mau bilang saya tawab itu supaya saya kawin lagi gitu ya. Enggak, ternyata, she's talking about, they're talking about my attire, the way I'm dressed. Dan ada satu pendapat bahwa perempuan-perempuan Islam ini mesti ditutup, berpakaian Islam. Karena moralitas sudah turun. Moralnya sudah bobok. Itu kan satu kenaifan lagi. Emangnya moralitas itu bisa diusuk Zizim Salabim kembali bagus, bagus dengan pakaian, kan? Tidak. Sama aja. Sama dia bohong gitu. Jadi, it's all nonsense. But I think it's everywhere in the world people are nonsense. Fanatism is is.. That's not nonsense. Tidak, tidak pakai akal sehat. Tidak pakai hati nurani. Itu saya rasa juga kalau melihat di barat aja, setiap hari ada syuting, ada yang menganyaya gitu. No reason at all. Coba, tuan-tidak pakai otak dan hati nurani kan. Jadi saya rasa memang itu fenomena di dunia ya. Sayang sekali kita di Indonesia itu tidak sadar bahwa itu gak faham. Kita gak bisa bilang bahwa harus ada pergerakan yang memprotes itu atau menanggulangi itu. Gak bisa. Karena agama sebenarnya adalah hal yang sangat sensitif ya. Selalu hal yang sensitif. Tapi sebenarnya agama dan cinta adalah hal yang sangat personal. Kan bergantung orang yang bersangkutan kan sebetulnya. Jadi pemerintah itu gak berani, gak mau, gak akan interdene ya bahwa gak usah begitu. Jadi semua dibiarkan. Dibiarkan saja. Of course, everybody has a say on how they want to dress, how they want to act, gitu ya. Cuma saya pikir, this jubab thing came up to me. Karena belakangan, this last 10-15 years, ada pengajian. Pengajian dan usap-usap itulah yang menyatakan atau memberi keterangan bahwa Jilbab, the way to dress Islam way is pake jilbab, which is not right. Tapi ya kita gak bisa bikin apa-apa karena tersenak orang dah ya. Mau pake bikini kek, mau pake jubah kek. Tapi ya begitulah. Tapi bener, stupidity is very dangerous. But again though, also if the person in herself, she's a Muslim and she wants to wear jilbab, then it's okay too because that's what she wants. It's more power to her. But it's not good if people force the woman to wear something because of that. Right. Mereka mendapat pendapat sendiri, but that's how to dress. But the funny thing is, those young girls, they wear the hijab, tapi they wear kaos gitu, like a turtleneck, ya, to hide their, to also cover up their necks. And it's tight-fitting, they're tight-fitting. So, excuse me, the expression, it shows all parts of the body, the breasts, the pantak, even the breasts. So, it's the use actually. It's such a lot of nonsense. Kan ga masuk akal. Masa badan yang ini bisa keliatan? Sakanya dintinanya cuma dianggap ya, rambut aja yang aurat. Rambut aja yang bisa menggairahkan. That's stupid. Kita main mata aja bisa menggairahkan. With the conversation juga bisa menggairahkan. Kan bukan rambut. Jadi lagi-lagi tidak pakai otak. I just noticed your hands actually, right there in your fist. There's a tattoo there. Yes. Can you explain that? I had wanted it to be a batik. I love batik. Oh, okay. I love batik. So, I asked the guy to make batik gitu. I see he couldn't really do it. Dia masih nyotak dari buah buku barat gitu. So, on this side, I had him made flowers. Okay. Melayu. Which ada di rumah-rumah Gadang. I'm from Padang kan? Oh, yeah. Jadi bunga seperti ini ada di rumah-rumah Gadang. I see. I see. I see. So, there. Okay. So, then now, para pemirsa. Bahwa ada juga bilang kan. Yayang, itu dari Jawa. Dari ini. Nah, sekarang bisa denger sendiri nih. Padang Bengkok. Padang Bengkok, maksudnya? It's just an expression. Okay, minum-minum dulu nih. Yayang. You see, if you talk bad about something. God, marah. You must always talk good. You must always do good. Okay. Aduh, tobat. Biar petirnya gak nyamber. Orang kan selalu bilang pengen ke surga gitu ya. Dan syaratnya ke surga is what? To be thankful to God. And to do good. Yes. It's not at all difficult. Just do it. Gitu kan sebetulnya. Correct. Aduh, yaudah. Berarti tadi gak salah kok. Ngomongin tentang Yayang aja ya. Okay. Kabar ISF bersama Amron Paul Iwono. Sampai jumpa lagi.